Terima kasih. 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 hadir Buta Besar RP untuk Kuala Lumpur yang ditampingi oleh Dirjen Administrasi Hukum Kementerian Hukum HAM dan juga Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia, Kementerian Mewah Negeri. Pembebasan dari Siti Aisyah ini adalah suatu proses yang panjang dari upaya pemerintah Indonesia untuk sebenarnya membebaskan Siti Aisyah dari hukuman mati, karena memang tutupan kepada Siti Aisyah adalah tutupan hukuman mati. Sejak Siti Aisyah ditangkap, Bapak Presiden telah meminta dilakukannya koordinasi yang erat antara Kementerian, antara Menteri Luar Negeri, Memkum HAM, Kalkorri, Jaksa Adung, dan Kepala Badan Geraja Negara. Koordinasi ini terus dilakukan bersama acara yang ditunjuk oleh pemerintah Indonesia. Sehingga pada hari ini, Jaksa telah menghentikan tutupannya dan Siti Aisyah telah dibebaskan. Selanjutnya, kita akan dalam proses untuk segera membawa Siti Aisyah kembali ke Indonesia. Itu yang saya sudah sampaikan.